Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas modul berikutnya yaitu pemrograman bilangan bulat atau nama lainnya adalah integer programming. Kalau pada pertemuan-pertemuan terdahulu, kita mendapatkan solusi optimum itu masih ada yang berupa bilangan pecahan atau desimal. Misal 1,5, 2,3, 3,4, dan seterusnya. Akan tetapi, pada pembahasan kali ini, kita diharuskan atau diwajibkan untuk mendapatkan solusi optimum berupa bilangan bulat atau integer mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan harus positif. Kalau pada kasus real, pada permasalahan proses produksi, kita selalu mengatakan bahwa jumlah yang harus diproduksi adalah sebesar 1 unit, 2 unit, 3 unit, dan seterusnya. Jadi, kita tidak mungkin mengatakan bahwa 1,5 unit, 2,5 unit, 3,4 unit, dan seterusnya, itu kalau pada kasus real. Demikian pula, untuk menghitung atau mencari berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi, pada kasus real, kita mesti menyebutkan jumlah tenaga kerja adalah bulat atau utuh. Misal, 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa, dan seterusnya. Jadi, kita tidak mungkin menyebutkan 1,5 jiwa, 2,3 jiwa, 3,4 jiwa. Nah, bagaimana cara mendapatkan solusi optimum berupa bilangan bulat atau integer, kita bisa lihat di halaman berikutnya. Bisa ditempu dengan yang namanya metode branch and bound. Jadi, metode branch and bound ini, daerah penyelesaiannya atau visible area harus dicari secara sistematis sampai sejumlah kecil penyelesaian integer yang mungkin diperoleh dan diperiksa penyelesaiannya yang manakah yang optimal. Karena namanya tadi adalah branch and bound, jadi nanti solusinya itu harus kita cabangkan dua, yaitu cabang kiri dan cabang kanan. Kita lihat di sini, cabang kiri atau pertamanya, yaitu cabang kiri modal semula ditambahkan kendala baru XJ kurang dari sama dengan A. Di mana A ini adalah bilangan integer atau bilangan bulat terdekat dari XJ yang lebih kecil dari XJ. Kemudian cabang berikutnya, kemudian cabang berikutnya atau cabang kanan, kita modal semula ditambahkan kendala baru yaitu XJ lebih dari sama dengan B. Di mana B ini adalah bilangan integer atau bilangan bulat terdekat dari XJ yang lebih besar dari XJ. Baru nanti kita bisa menyelesaikannya dan memperoleh hasil optimal dari kedua model tersebut. Di mana variabel keputusannya itu bisa salah satu atau semuanya berupa bilangan bulat atau bilangan integer. Nah, kalau seandainya kriteria integer itu belum terpenuhi, kita harus melakukan pencabangan ke variabel yang belum integer. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di contoh berikut ini, yaitu maksimumkan nilai Z X1 plus X2. Kita lihat di baris yang paling bawah, di mana XJ itu harus bernilai positif dan integer. Jadi, XJ di sini adalah X1 dan X2. Jadi, dari soal ini atau dari permasalahan ini, kita diminta untuk mendapatkan X1 maupun X2-nya harus bilangan bulat atau integer. Cara menyelesaikannya adalah, kalau kita lihat dari permasalahan ini, dia mengandung dua variabel yaitu X1 dan X2. Seperti pada perkulian terdahulu, kita bisa mendapatkan solusi optimum dengan dua variabel ditempuh yang paling kita sering lakukan adalah metode grafik, yaitu sumbu X dan sumbu Y atau sumbu X1 dan sumbu X2. Dari kasus ini juga demikian. Cara pertamanya adalah, kita harus mencari solusi pertama dari permasalahan ini, yaitu X1 dan X2 dengan ditempuh grafik. Solusi pertamanya, kalau sudah kita tempuh dengan grafik, ternyata kita lihat di sini, X1, 3 per 8, X2, 15 per 8, di mana Z, 18 per 8. Kita lihat di sini, bahwa nilai X1 maupun X2 itu masih berupa bilangan pecahan. Sedangkan tadi yang diminta di sini adalah, X1 maupun X2-nya itu harus bilangan bulat. Karena tadi penjelasan pada halaman sebelumnya, untuk mendapatkan solusi optimum yang berupa bilangan integer atau bilangan bulat, maka ditempuhnya adalah dengan branch and bound, yaitu pencabangan. Pada kasus ini, X1 maupun X2, kita masih memperoleh solusi pertamanya, bukan bilangan integer. Sehingga kita harus tempuh branch and bound untuk mendapatkan dua-duanya bilangan integer. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini, X1 dan X2-nya masih bilangan pecahan, Jadi kita fokuskan ke salah satunya terlebih dahulu. Misal kita fokusnya adalah X1, 3 per 8. 3 per 8, ini bilangan bulat terdekatnya itu adalah 0 dan 1. Sehingga di sini, kita tuliskan 0 kurang dari 3 per 8 kurang dari 1. Karena tadi teorinya adalah cabang 2, cabang kiri dan cabang kanan, demikian pula juga kendala barunya. Ada dua tambahan. Tambahan dua kendala yaitu, X1 kurang dari sama dengan 0, dan yang satunya, X1 lebih dari sama dengan 1. Kalau kita lihat di sini, langsung saja ke gambarnya. Tadi pertamanya, kita peroleh yaitu, X1-nya 3 per 8 dan X2-nya 15 per 8. Ini kita tempuh masih berupa metode grafik, di mana dua-duanya belum integer atau belum bulat. Sehingga, kita cabangkan dua, yaitu cabang kiri dan cabang kanan. Atau di sini mungkin identitasnya adalah PL2 dan PL3, di mana yang pertama tadi adalah PL1. Kemudian kita lihat cabang kiri tadi sesuai teori. Permasalahan tersebut, kita tambahkan dengan kendala baru, yaitu XJ kurang dari sama dengan 0. Di mana 0 ini adalah bilangan integer terdekat dari 3 per 8, tetapi nilainya lebih kecil dari 3 per 8. Sehingga di sini yang kita pilih adalah 0. Kemudian kita tuliskan di pemodelannya seperti ini. Kita lihat untuk cabang kiri, jadi penulisan pemodelan barunya, ada penambahan baru, yaitu X1 kurang dari sama dengan 0. Itu untuk cabang kiri. Kemudian untuk cabang kanan demikian pula sama. Seperti teorinya tadi, untuk cabang satunya, kita harus tambahkan kendala baru, yaitu XJ lebih dari sama dengan B, di mana B ini adalah bilangan integer terdekat, tetapi nilainya lebih besar dari sebelumnya. Nah, sebelumnya adalah 3 per 8, kemudian bilangan bulat terdekatnya adalah 1. 1 ini nilainya lebih besar dari 3 per 8. Ini untuk cabang kanan, atau identitasnya adalah PL3. Nah, kemudian kita tuliskan di sini, untuk PL3 juga sama. Jadi di sini, keseluruhan ditulis lagi, kemudian ditambahkan dengan kendala baru, yaitu X1 lebih dari sama dengan 1. Di sini, pada modul, bisa Anda revisi, ya. Jadi di sini, penulisannya masih kurang, sehingga yang lebih lengkapnya adalah, ini ya, lebih lengkapnya, ini ditambahkan, kurang dari sama dengan 3, ini juga gitu, kurang dari sama dengan 6, dan ini, lebih dari sama dengan 1. ini pun juga, bernilai positif. Ini untuk yang, cabang kanan, atau yang, PL3. Nah, ada ketambahan baru. Itu ya. Kemudian, bagaimana selanjutnya, karena tadi, kita sudah mencabangkan 2, cabang kiri dan cabang kanan, dengan tambahan kendala baru, seperti ini, ya. Untuk cabang kiri, X1 kurang dari sama dengan 0, dan untuk X2, lebih dari sama dengan 1. Sehingga, masing-masing, permasalahan ini, PL2, maupun PL3, itu Anda harus, tempuh lagi. Mencari solusi optimum kembali, karena sudah ada ketambahan baru. Karena ini, permasalahannya masih, berupa, 2 variable, X1 dan X2, kita bisa tempuh, dengan cara yang sama, yaitu pakai, metode grafik, yang lebih mudah. Sebenarnya, pakai simplex juga bisa, tetapi yang seringkali digunakan adalah, metode grafik, dengan ketambahan kendala baru, seperti ini. Nah, kemudian, dari PL2, ada tambahan baru, kendala baru, sehingga diperoleh, solusi baru, untuk PL2, yaitu sebesar, X1, sama dengan 0, X2, sama dengan 2. Di mana, untuk PL2, nilai Znya adalah, 2. Kemudian, yang untuk cabang kanan, demikian pula, kita bisa, cari solusi optimum, untuk PL3. Kita lihat di sini, penulisan pemodelannya, tadi sudah ada revisi ya, silahkan direvisi lagi. Jadi di sini, ada penambahan kendala baru, X1, lebih dari, sama dengan 1. Karena, di sini, masih, mengandung 2 variable, ya, masih mengandung 2 variable, sehingga, kita juga bisa tempuh, untuk PL3 ini, mencari solusinya, dengan menggunakan grafik. kemudian, kita lihat hasilnya, untuk yang PL3, ternyata diperolehnya, X1, sama dengan 1, X2, sama dengan 0. Kemudian, berapa nilai Znya, untuk PL3, adalah, 1. nah, kalau kita lihat di sini, PL2, itu sudah, mengandung integer, dua-duanya, yaitu, X1 nya 0, X2 nya 2, jadi, tidak ada lagi, bilangan, desimal. Demikian pula, untuk yang PL3, kita lihat di sini, solusinya, sudah berupa, bilangan, bulat. Sudah berupa, bilangan bulat, yaitu, X1, ya, X1, sama dengan 1, dan X2, sama dengan 0, di mana, nilai Znya, 1. kita kembalikan, ke permasalahan, atau pemodelan, paling awal, tadi. Di sini, sekali lagi, kita lihat, berapa, solusi optimum, untuk X1, dan X2, dengan, kendalanya, seperti ini, kemudian, permintaannya, adalah, X1 nya, harus integer, dan positif, dan X2 nya, juga harus, integer, dan positif, sehingga, kita lihat kembali, di pohon cabangnya, tadi, antara PL2, dan PL3, sudah, memenuhi syarat, sekarang, berikutnya, adalah, menentukan, nilai Z, yang paling maksimum, di antara, kedua, cabang ini, kita lihat, di sini, tadi, untuk PL2, ternyata, mendapatkannya, nilai Z nya, adalah 2, sedangkan, PL3, ini adalah, 1, persoalannya, tadi, yang diminta, memaksimumkan, nilai Z, di mana, X1, plus, X2, jadi, kita mencari, nilai Z, yang paling, maksimum, di antara, di antara, dua pilihan, tadi, PL2, dan PL3, nilai Z nya, yang paling, maksimum, ternyata, ada di, PL2, ya, PL2, nah, sehingga, untuk, kasus ini, solusi, optimum nya, itu, diperoleh, X1 nya, 0, X2 nya, 2, dan, Z nya, atau, nilai maksimumnya, 2, nah, inilah, yang, kita, namakan, sebagai, integer, programming, jadi, sekali lagi, integer, programming, di sini, adalah, mencari, solusi, optimum, di mana, syaratnya, variable, keputusannya, merupakan, bilangan bulat, atau, integer, bagaimana, apakah, sudah bisa dipahami, jika, kalau, masih ada pertanyaan, bisa Anda, tuliskan, di kotak, komen, di bawah ini, sampai, jumpa, di, penjelasan, materi, yang lain, good luck, untuk semuanya,